Maka satu-satunya Pondok Pesantren di Lombok Timur ini adalah Pondok Pesantren Asuna yang sudah sangat luar biasa. Bahkan beliau, Pondok Pesantren yang beliau pimpin kemarin, begitu ada kunjungan Kepala BKKBN RI, Menteri BKKBN sudah datang, beliau sempat menanyakan, berarti ini sampai, bukan saja di sini dikenal, malah di seluruh Indonesia dan dunia malah yang akan mengenal Pondok Pesantren ini. Pada tanggal 21 Agustus 2023, Balai Desa Kalijaga Induk, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi saksi atas momen penting dalam upaya penanggulangan stunting. Dalam acara tahap ke-11 ini, tampak sebanyak 174 paket bantuan disalurkan kepada masyarakat janda. Dohafa dan keluarga berisiko stunting, menunjukkan peningkatan jumlah paket dibanding tahap-tahap sebelumnya. Dalam sambutannya, Kepala Desa Kalijaga Induk dengan tulus mengungkapkan apresiasi dan rasa bangganya atas kolaborasi yang kuat antara masyarakat desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan stunting. Kepala Desa juga mendegaskan pentingnya sinergi ini dalam memberikan dampak positif bagi pemenuhan gizi dan kesehatan anak-anak di wilayah tersebut. Ibu-ibu bapak-bapak yang hormati penerima bantuan sembah koniki bahwa hajat kita adalah untuk membangun kepedulian, terutama kaitannya dengan kesehatan. Jadi, masyarakat kami di Kalijaga yang alhamdulillah sampai sehat ini berjumlah 9.864 jiwa. Dan oleh karena itu, secara bertahap kami terus berusaha dari sisi pemerintah baik dari pusat, provinsi, kebupaten, kecamatan, kita terus berusaha memberikan semacam peningkatan perubahan keadaan kemajuan. Termasuklah program yang diadakan oleh Asunah Peduli saat ini yang dibimbing oleh beliau cukup luar biasa membantu kita. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan semangat peduli, Ustaz Abdullah Husni L.C. selaku pimpinan umum posku Asunah Peduli menyampaikan kata-kata inspiratif. Dalam sambutannya, beliau merespon dengan penuh syukur atas antusiasme masyarakat yang terus berpartisipasi dalam program pemberian bantuan bagi keluarga yang berisiko stunting. Dan ini program kita, Alhamdulillah, kita di Lepondok diangkat menjadi orang tua asuh karena keluarga stunting Niki. Dan setelah diangkat, karena stunting Niki memang ia jadi PR nasional negara. Nah begitu kita diangkat jadi orang tua asuh, ada itu batur-batur di Jakarta. Dan ternyata, Alhamdulillah, batur-batur di Jakarta siap membantu kita. Ya sudah, kita berusaha bantu. Bahaya Niki angka, Alhamdulillah, setiap bulan terus kita salurkan dan makin Niki yang ke-11 ya. Yang ke-11 ini. Ya, ini sudah kali yang ke-11, berarti Niki bulan yang ke-11. Terus kita disupport sama teman-teman yang ada di sana. Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, Ahmad, menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dan kerjasama lintas sektor dalam menjaga kesehatan generasi penerus. Beliau juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung program-program berkelanjutan yang bertujuan memutuskan rantai stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Maka hari ini, kegiatan bakti stunting yang dilakukan oleh Pondok Pesantren As-Sunnah, ini yang ke-11 kali. Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sehingga ke stunting di Kecamatan Naimal tidak ada alasannya untuk nol. Karena Pondok Pesantren As-Sunnah ini sudah sampai ke 11 desa, tinggal 3 desa yang ada di Kecamatan Naimal. Maka kita harus patut bersyukur tidak ada lagi kekuatan kita itu kalau kita tidak bersama. Harus bersama-sama. Maka satu-satunya Pondok Pesantren di Lombok Timur ini adalah Pondok Pesantren As-Sunnah yang sudah sangat luar biasa. Bahkan beliau, Pondok Pesantren yang beliau pimpin kemarin, begitu ada kunjungan kepala BKKBN RI, Menteri BKKBN sudah datang, beliau sempat menanyakan, berarti ini sampai bukan saja di sini dikenal, malah di seluruh Indonesia dan dunia malah yang akan mengenal Pondok Pesantren ini. Dari kantor desa Kalijaga Induk, Tim Media Sunnah TV melaporkan.